Bukan, tulisan yang kalian baca pada judul video ini bukan upaya untuk mengecilkan atau nyinyir terhadap karya-karya lukisan impresionisme. Ya setidaknya harusnya bukan dari kita yang hanya penikmat karya. Tapi bayangin deh, ekspresi-ekspresi itulah yang muncul pertama kali dari para kritikus seni terhadap karya-karya impresionis yang pada akhirnya justru menjadi sebuah pergerakan yang membawa seni lukis ke era modern. Ah, impresionis karya-karyanya nggak jelas. Nggak jelas secara konsep dan nggak jelas secara penampakan. Tapi siapa sangka, di dalam ketidakjelasan, kita menemukan barunya sebuah semangat dan pandangan. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Melihat lukisan-lukisan impresionis di masa sekarang sangat mudah bagi kita untuk mengapresiasinya karena referensi kita telah terbangun sebelumnya. Sebagai penikmat sekaligus awam, kita bisa menikmati lukisan-lukisan seperti Impression Sunrise atau Water Lily Pond oleh Claude Monet yang memberikan kesan nyaman, tenang, dan tranquil. Atau karya dari Pierre-Auguste Renoir yang berjudul Dance at Les Moulins de la Galette di mana kita bisa merasakan meriahnya atmosfer hari Minggu sore di kota Paris di akhir abad 19. Saat kelas pekerja berkumpul, berdandan dengan pakaian terbaik mereka, lalu menghabiskan waktu bersosialisasi hingga malam. Atau mungkin kalau melangkah lebih jauh sedikit ke era post-impressionis dengan karya-karya yang lebih terkenal dan lebih familiar seperti Starry Night, Cafe Terrace at Night, karya Vincent van Gogh, atau The Scream, karya Edvard Munch. Untuk tahu lebih jauh dan menikmati karya-karya lukisan impresionis, kalian bisa cari referensi-referensinya di internet. Pasti informasi yang kalian dapatkan nggak terbatas alias unlimited. Dan ngomong-ngomong soal unlimited, mari kita lihat tayangan berikut dan kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Guys, sebelum gue lanjutin videonya, gue ada info penting nih buat kalian. Sebagai manusia yang hidup dengan prinsip ekonomi, wajar banget buat kita selalu mencari cara untuk mendapatkan benefit yang sebanyak mungkin, tapi tetap bisa berhemat. Itu dia kenapa orang-orang deben banget hunting diskon sana-sini, ikutan sale, atau sesimpel dapetin promo atau cashback. Kalimat worth to buy adalah pedoman kita untuk mencari dan membeli apapun yang layak dan kita butuhkan. Dan salah satu produk yang menurut gue sangat worth to buy adalah ini dia Smartfriend Unlimited Maxi yang bener-bener juaranya Unlimited Bisa Semua. Loh, emang bisa apa aja sih Smartfriend Unlimited Maxi ini? Pertama, bisa di semua aplikasi. Jadi nggak ada lagi batasan hanya aplikasi ini atau itu. Pokoknya bisa semua. Yang kedua, bisa di semua lokasi. Yes, Smartfriend Unlimited Maxi ini berlakunya nasional alias bisa digunakan di mana aja. Ketiga, bisa di semua hari alias 24 jam. Pokoknya worry free banget deh. Bebas akses aplikasi apa aja di momen kapan aja. Keempat, bisa untuk semua orang. Jadi mau kalian pengguna Smartfriend lama ataupun baru, semua kebisaan ini bisa kalian nikmati. Yang kelima, ada benefit extra unlimited malam full speed yang bisa kalian gunakan dari jam 1 hingga jam 5 pagi. Ini bisa bikin malam jadi ekstra. Intinya Smartfriend Unlimited Maxi ini bener-bener juaranya Unlimited Bisa Semua. Harga pas mulai dari Rp22.500 tapi Bisa Semua. Sekarang, mari kita lihat speed test dari Smartfriend Unlimited Maxi ini seperti apa. Ini dia. Nah, mantep banget kan speednya. So, menurut gue pribadi, Smartfriend Unlimited Maxi ini layak buat dibilang jadi produk yang worth to buy. Selain karena bener-bener juaranya Unlimited Bisa Semua, harganya juga terjangkau, tapi bisa bikin internetan sepuasnya sampai pagi. Nah, kalau semua benefit dan kelebihan itu belum cukup, kalian masih bisa ikutan Rejeki Wow Periode 3. Kenapa? Well, disitu banyak banget hadiah langsung yang lebih menarik lagi. Setiap pengguna juga bisa langsung menang. Cara ikutannya pun gampang banget. Tinggal download aplikasi My Smartfriend, pilih menu Rejeki Wow, dan kalian akan mendapatkan Jeep untuk berjalan ke berbagai oase. Mulai dari Bronze, Silver, dan Gold. Lakukan transaksi apapun lewat aplikasinya untuk bisa terus berjalan dapetin Rejeki Depan Mata. Siap-siap langsung menang? Dapetin hadiah langsung mulai dari Smartpoint, pulsa, emas, smartphone, tablet, TV, laptop, motor, hingga Grand Price dan Super Grand Price dengan hadiah 50 gram emas, tabungan ratusan juta rupiah, dan juga mobil. Wih, mantap banget. Untuk keterangan lebih lengkap tentang Smartfriend Unlimited Maxi dan Rejeki Wow Periode 3, langsung aja cek link pada deskripsi. Sekarang, kita lanjut videonya. Let's go! Oke, sekali lagi, kita bisa dengan mudah mengapresiasi karya-karya impresionis ini baik dari segi tema, narasi, subject matter, atau sesederhana menikmati penggunaan warnanya yang vibrant dengan komposisi yang harmonis. Namun keadaannya tidak semudah ini pada saat impresionisme lahir. Bahkan impresionisme sendiri sebenarnya adalah gerakan yang berusaha keluar dari pakem akademis di mana sebuah karya seharusnya ditampilkan secara matang dan bermakna layaknya karya-karya dari era klasik, renaissance, dan neoklasik. Bayangkan, sebelum impresionisme lahir, karya-karya yang dapat diterima adalah lukisan-lukisan yang dibuat dengan perencanaan yang matang. Para pelukis akan mempelajari subjeknya secara mendalam, mencoba berbagai macam komposisi, merencanakan angle, lighting, dan lain-lain, hingga akhirnya siap untuk masuk ke dalam studio, lalu menuangkan cat ke atas kanvas. Dan karena pertimbangan teknis, proses melukis pun bisa memakan waktu berbulan-bulan, menumpuk layer demi layer, untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang gak heran juga sih, karya-karya dari era ini banyak yang meraih title Maha Karya, karena prosesnya emang gak mudah. Secara tema, lukisan-lukisan ini biasanya menampilkan cerita-cerita biblical dan sejarah, para pahlawan, potret dari para aristokrat, hingga kolega-kolega yang digambarkan bak dewa dan dewi Yunani. Dan akhirnya, lukisan-lukisan inilah yang menjadi standar saat itu. Lukisan-lukisan yang diapresiasi, dinikmati, dikoleksi, dipajang di banyak galeri, dan eksibisi. Melihat fenomena tersebut, para pelukis impresionis seperti Monet, Mane, Pissarro, Sisley, Dega, dan Renoir, seolah-olah ngomong, bodo amat lah dengan semua itu. Gimana kalau kita sebagai pelukis, ambil kanvas, kuas, dan palet warna kita, keluar dari studio, dan melukis secara spontan, dan selesai saat itu juga. Tentang hal-hal yang lebih meaningful buat kita sendiri, dibandingkan dengan subjek sejarah, mitos-mitos, dan karakter yang tidak memiliki keterikatan dengan kita. Mari mulai mengabadikan hal-hal di sekeliling kita, seperti bunga lili di atas kolam, pemandangan sibuknya di dermaga pagi hari, suasana kota Paris yang sibuk, atau meriahnya pertemuan rutin minggu sore di pusat kota. Mari mulai melukis dengan impresi, bukan tentang akurasi. Melukis secara spontan, tanpa proses lama berbulan-bulan. Melukis apa yang dirasakan dan disaksikan, bukan yang diceritakan. Hasilnya adalah sebuah gerakan yang menghasilkan karya-karya lukisan impresionis yang kita kenal sekarang. Lukisan dengan ciri-ciri visual yang tidak detail, kasar, melalui goresan kuas yang pendek-pendek, tegas, dan penggunaan warna yang kontras. Lukisan impresionis kadang juga lebih fokus menampilkan hal lain di luar objek utamanya, seperti pantulan objek di atas air, bagaimana cahaya berinteraksi dengan sekeliling, dan juga objek, hingga merekam sense of movement dari sebuah keadaan. Pada saat melihat lukisan-lukisan impresionis, kita tidak menikmati betapa grande, detail, dan mahakarya sempurna yang dibuat dengan teknik tinggi. Sangat jauh dari kesan itu. Kebalikannya, yang kita lihat adalah layaknya karya lukis yang setengah jadi, berantakan, dengan sapuan kuas yang, apa bahasanya ya, belecetan. Dan pada saat gerakan impresionis ini berkembang, tanggapan inilah yang diutarakan oleh para kritikus, yang saat itu masih berpegang pada pakem akademis terhadap karya-karya lukis. Bahkan impresionis sendiri awalnya adalah istilah peoratif, atau merendahkan, yang disematkan pada karya-karya pelukis impresionis pada saat itu. Mengutip Louis Leroy, salah satu kritikus saat itu, pada saat melihat karya Cloud Monet, Impression Sunrise. Wallpaper in its embryonic state is more finished. Yang secara tidak langsung bisa diartikan, ya itu mah bukan karya lukisan, itu cuma impresi doang. Wallpaper aja tampilannya lebih matang dari itu. Dan berawal dari cap yang disematkan kritikus, Impressionis pun menjelma menjadi salah satu gerakan seni yang paling prominent di era modern. Bukan cuma pada karya lukis, namun juga karya literatur dan musik. Dan pada akhirnya, bisa diterima oleh para penikmat seni pada saat itu, di luar para kritikus tentunya. Menurut gue sebenarnya ada beberapa alasan kenapa karya-karya Impressionis bisa diterima pada saat itu. Alasan pertama yang cukup teknis, apalagi kalau bukan penemuan kamera dan teknik fotografi. Fotografi dinilai sebagai medium yang sangat jauh lebih ideal dibandingkan dengan lukisan. Fotografi hanya memakan waktu sebentar saja untuk merekam peristiwa. Jauh lebih efisien dari lukisan yang perlu dikerjakan hingga berbulan-bulan, bahkan tahunan. Belum lagi soal akurasi, hasil fotografi jauh lebih akurat untuk menggambarkan adegan dan subjek dibanding dengan lukisan. Tapi di luar soal teknis, penemuan fotografi ini juga membawa perspektif baru bagi para penikmat seni dan bagaimana mereka melihat sebuah karya visual. Dan ini berhubungan dengan pakem atau standar karya yang diterima pada saat itu. Bahwa sebuah karya lukis itu harus detail, akurat, dan presisi untuk menyampaikan sebuah peristiwa atau narasi. Well, guess what? Sekarang semua itu sudah bisa tergantikan oleh kamera dan fotografi. Para penikmat karya seni lukis tidak mau lagi melihat karya-karya yang detail dan akurat. No, mereka ingin melihat apa sih impresi yang dilihat dari sang seniman dari suatu peristiwa, adegan, atau objek visual. Mereka ingin menikmati interpretasi, ekspresi, dan emosi melalui visi sang seniman. Bukan akurasi atau ketepatan. Hal berikutnya kenapa karya-karya impresionis bisa diterima adalah karena subject matter-nya yang bersifat kontemporer. Mungkin pada saat itu para penikmat seni pun sudah bosan dengan karya-karya renesan dan neoklasikal dengan tema-tema mitologi, drama biblikal, atau potret para aristokrat. Dan sebaliknya, para impresionis menyajikan karya-karya modern, sesuai dengan zaman, dan yang paling penting relate dengan kehidupan mereka pada saat itu. Gue bisa membayangkan betapa relate-nya para bourgeois kelas menengah atas yang sangat bangga dengan kehidupan sosial mereka pada saat melihat karya dari Pierre-Auguste Renoir, Luncheon of the Boating Party, atau Dance at Les Moulins de la Galette. Karena kehidupan mereka pada saat itu berputar pada kafe, dansa dansi, dan bersosialisasi. Atau sesederhana menikmati syahdunya penggambaran kota Paris pada saat hujan. Seperti yang tertuang pada karya Gustave Kielbaud, Paris Street, Rainy Day, yang menurut gue ini adalah penggambaran tentang impresionisme yang sebenarnya. Lihat deh, gimana Kielbaud menggambarkan suasana hujan tanpa memperlihatkan titik-titik air. Cukup dengan penggambaran objek yang memegang payung dan refleksi jalanan yang basah. Ini keren banget sih lukisannya. Nah, setelah kita ngebahas sedikit tentang gerakan dan karya-karya impresionis, menurut gue ada pelajaran dan semangat yang bisa kita ambil tentang bagaimana proses kita dalam berkarya, khususnya apabila dihubungkan dengan apa yang kita punya sekarang. Contoh paling gampang soal fotografi deh. Di masa sekarang dengan kecanggihan teknologi kamera yang ada, kita akan mudah berpikir bahwa ketajaman, detail, reproduksi warna yang akurat adalah segalanya. Jangan salah, di konteks pekerjaan profesional mungkin itu penting. Tapi berkarya secara personal, kita nggak harus pakai kamera yang paling gede resolusinya atau sensor yang paling besar. Dan setiap foto yang kita hasilkan nggak harus paling tajam, detail, dan terang. Itu yang selalu jadi mindset gue dalam bikin karya. Sebagaimana yang udah gue share di video-video tentang chiaroscuro, nocturne, atau liminal space. Baik lagi, berkarya adalah tentang menyampaikan sebuah ide, ekspresi, dan emosi. Dan di dalam sebuah kekurangan, jangan-jangan malah kita menemukan barunya sebuah pandangan. Guys, terima kasih udah nonton video ini. Gimana menurut kalian tentang video kali ini? Apa tanggapan kalian tentang lukisan-lukisan impresionisme? Atau mana dari lukisan-lukisan impresionisme tadi yang menarik buat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau ada informasi tambahan terkait tema video kali ini, tulis juga di bawah. Oke? Kita belajar bareng-bareng. Terakhir, gue juga mau ngucapin terima kasih kepada kalian atas antusiasme yang luar biasa pada video-video gue akhir-akhir ini. Gue semakin yakin, kalau tipe-tipe video edukasi bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan tema edukasi bisa trending di YouTube Indonesia. Gimana? Amin? Amin. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih banyak tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. I'll see you next time. Bye! Bye! Terima kasih.